Intro Momen perayaan Hari Bayangkara ke-74 diwarnai kejutan dari para prajurit TNI Angkatan Laut Momeri. Pasalnya para prajurit TNI Angkatan Laut membawa kue ucapan dengan bersenjata lengkap layaknya prajurit yang akan berberang. Bahkan mereka memberondong tembakan di Polresika. Para prajurit TNI Angkatan Laut Momeri punya cara unik memberi ucapan pada peringatan Hari Bayangkara ke-74. Dengan bersenjata lengkap para prajurit ini turun di depan Polresika dan menembakkan senjata ke udara. Sontak saja para anggota polisi yang sedang mendengarkan arahan Kapolres di Aulama Polresika kaget bukan kepalang saat mendengar bunyi tembakan beruntun dari para prajurit Angkatan Laut. Ternyata itu adalah rangkaian ucapan selamat Hari Bayangkara dari para prajurit TNI Angkatan Laut. Mereka pun mengiringinya dengan kue ucapan selamat yang sudah disiapkan menuju Aulama Polresika diiringi letusan tembakan beruntun. Kue tersebut langsung diarah ke hadapan Kapolresika. Kapolres pun diminta meniuplilin di atas kue, sementara para prajurit Angkatan Laut terus memberondong senapan yang berisi peluru hampa ke udara. Aksi ini sengaja disiapkan prajurit TNI Angkatan Laut sebagai bentuk sinergitas TNI Polri di Kebupatan Sikia. Dengan adanya sinergitas ini diharapkan dapat membantu masyarakat menciptakan suasana yang kondusif di tengah pandemi COVID-19. Aksi tembakan ini sempat membuat kaget Kapolresika serta seluruh personil. Kegiatan ini dilakukan TNI Angkatan Laut sebagai bentuk ucapan atas hari ulang tahun Polri ke-74 1 Juli 2020. Upacara perayaan Hari Bayangkara di Mapolresika digelar secara virtual. Upacara hanya diikuti Bupati Sika serta jacaran Forkom Pindah Kabupaten Sika. Dari Sika, Joni Nura, Tim Ainews melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.